Yang sering ditanya teman-teman, walaupun Abi udah sering, mungkin udah sering jawab, cuma mungkin karena momennya pas lagi lebaran. Kan anak-anaknya Abi, lima, empat perempuan satu laki-laki, yang perempuan yang gak pake jiribab cuma Nana. Dan Nana tau, Nana sering ditanya, Abi juga kemudian sering ditanya soal itu. Apa? Abi mau, Nana kadang suka sedih gitu, gimana cara jawabnya, kadang suka bingung juga. Jadi Nana mau minta Abi bantuin Nana jawab. Walaupun sebetulnya Nana biasanya jawabnya adalah, Abi pernah nulis buku soal itu, Jilu Bapak Pakaian Wanita Muslimah. Bukunya bestseller, jadi. Tolong dibaca, tolong dicari, supaya dalil-dalilnya lengkap. Cuma mungkin karena ini momen lebaran, mungkin Abi bisa cerita. Ami, Alu juga mungkin bisa tambahin sedikit soal itu, Abi. Soal Jilu Bapak ini selalu jadi, apa ya, Abi, jadi pembahasan. Jilu Bapak, Jilu Bapak. Jauh sebelum revolusi Iran, Jilu Bapak seperti apa yang terjadi sekarang belum dikenal. Jauh sebelum ini, kiai-kiai besar kita, kiai Hashim Ash'ari, sampai kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah. Isteri-istri mereka, anak-anak mereka, tidak memakai Jilu Bapak. Sebagaimana orang-orang dewasa ini memakai Jilu Bapak. Jadi, ada tiga kemungkinan. Mereka itu tidak pakai Jilu Bapak, karena tidak tahu bahwa itu wajib. Orang-orang sekarang wajib Jilu Bapak, tidak tahu bahwa itu wajib. Nah, apa kira-kira mereka itu tidak tahu bahwa itu wajib? Atau justru tahu bahwa itu salah satu alternatif? Habib duga begitu. Kecuali, jawabannya yang kedua, dia takut sama anaknya, takut sama istrinya. Dia mau suruh pakai Jilu Bapak, takut. Nah, itu tidak mungkin. Di mana-mana kita melihat sekarang ini, orang pakai Jilu Bapak, sebahagian, garis bawah, sebahagian, sebagai mode, bukan sebagai tuntunan agama. Ya, dansa-dansi, masih ini. Habib terus terang jauh lebih menghormati seorang wanita yang memakai kebaya, memakai kerudung, atau bahkan buka kerudungnya, tapi bersikap, hormat, salat pada waktunya, akhlak, dan sebagainya, daripada pakai Jilu Bapak, tapi dansa-dansi, daripada ini. Bagaimana menurut Cacah? Setuju. Ini juga, Cacah kan ini juga baru pakai Jilu Bapak ya, Cacah. Iya. Habib selalu bilang lebih baik dijilbapin hatinya dulu, daripada Jilu Bapak. Nah, itu, Satya. Nah, kita dididik oleh Abah. Anak-anak perempuannya tidak ada pakai Jilu Bapak. Karena ibu tidak pakai Jilu Bapak. Karena pada, kenapa begitu? Karena memang ada pendapat yang bermacam-macam tentang aurat perempuan itu. Memang ada di dalam Al-Quran. Tetapi, perintah dalam Al-Quran itu tidak semuanya wajib. Tidak semua wajib. Sehingga ulama beda-beda pendapat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu beda-beda pendapat ulama. Sehingga banyak pendapat. Itu yang Abik kemukakan di buku. Jilbab. Abik ingin berkata begini, bahwa pakailah Jilbab dengan kesadaran. Yang sudah pakai, jangan buka. Yang belum pakai, jangan berkata bahwa dia melanggar agama. Tapi biar dia sadar. Kalau dia sadar bahwa ini memang boleh, kenapa kita harus selanam. Memang Quran dan hadis tidak secara tegas berkata wajib. Jadi intinya keragaman pendapat itu yang memungkinkan pilihan yang berbeda. Yang memungkinkan pilihan-pilihan itu. Karena tidak mau pendapat baca. Hanya orang tidak baca pendapat. Orang terpaku di sini. Padahal pendapat bermacam-macam. Tapi mungkin karena mayoritas bi, atau karena memang sudah jadi bagian dari apakah budaya, atau semua orang sudah merasa, sekarang kalau tidak pakai Jilbab itu malah justru yang aneh bi. Karena orang semuanya sudah pakai Jilbab. Mayoritas pakai, dianggapnya bahwa itu wajib. Benar ada yang mewajibkan, tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Jadi Abik tidak apa-apa Nana belum pakai Jilbab? Terserah Nana. Jangankan pakaian dalam bidang pendidikan terserah. Abik pernah paksa. Abik hanya bilang apa kecenderungan. Gitu kan yang diajarkan kita ya. Supaya sukses. Yang dipaksa berbaju sopan. Yang diajarkan. Ada batasannya juga. Sekarang Nana kelihatan ini. Itu ada hadisnya yang membolehkan ini kelihatan tangannya. Ada hadisnya. Baca. Orang tidak baca. Orang tidak baca. Sehingga itu tadi. Orang bodoh itu paling banyak mengingkari. Oh ini tidak benar. Ini tidak benar. Tapi orang yang lalu aswawasannya, dia akan tahu, oh ini ada jalan. Ini ada jalan. Ini ada jalan. Tapi Ami Alwi juga melihat gitu gak? Karena kan dikait-kaitkan semua nih. Saya punya anak perempuan. Mimi juga tidak pakai jilbab. Jadi memang kita ini krisis menghormati perbedaan. Jadi perbedaan yang sebenarnya bisa diterima dan masuk akal itu kadang-kadang oleh orang-orang yang keras menganggap bahwa itu kesesatan. Dan itu tidak benar. Bahwa ulama yang punya pandangan-pandangan yang berbeda dari mainstream, itu banyak sekali. Bukan hanya soal jilbab. Soal definisi muslim, mu'min, itu beda sekali antara satu dengan yang lain. Tapi karena kita hanya tahu satu, sehingga tidak mau melihat yang lain. Lalu yang lain itu dianggap sesat. Tapi satu hal, ya kalau bisa jilbab, lebih bagus. Tidak berarti tidak lebih bagus. Dan kalau memang belum bisa jilbab, bisa pakai topi. Istri Ami Alwi kalau ke Amerika, Ami Alwi bilang jangan pakai jilbab. Pakai topi. Jadi keren juga. Memenuhi persyaratan jilbab juga. Malu malu kalau saya tidak pakai jilbab, iya pakai topi. Siapa yang mau mengeritik? Kan sama tutupnya. Karena di Amerika situasinya kan beda. Jadi agama ini luas, agama ini mudah. Jangan cari masalah. Tuhan tidak melihat penampakan. Tuhan melihat apa yang ada di hati kita. Kalau di hati kita kotor, suka membenci orang, bicara jelek terhadap orang, tapi pakai rapat jilbab, tentu hal itu tidak diinginkan. Yang diinginkan itu hati. Pelan-pelan nanti akan berubah sendiri. Gimana, Ca? Saya ingat waktu itu sebelum pakai jilbab, sempat ngomong sama Kak Nana dulu, ingat nggak sih? Kayak, Kak, gue mau pakai jilbab nih. Will you be okay? I just assure her. Karena tahu betapa netizen-netizen ini kadang-kadang sulit di aturnya ya. Karena kita pun sangat respect with each other kan. Maksudnya kayak sama Kak Nana, nggak pakai jilbab, it's fine. Kalau di Amerika ketika praktek dokter juga harus lepas dan lain sebagainya, kita juga sangat respect dan lain sebagainya. Jadi I just want to make sure you will be okay. She's selalu tough sih kalau Kak Nana. Cuma karena kepikiran takut ngecewain Abi. Takut ngecewain Abi. Oh, Amin. Tidak peduli. Tidak peduli. Kita dididik di Al-Azhar, sangat-sangat toleran dan terungkap. Ya ada orang-orang di Indonesia nggak bawa jabat tangan dengan perempuan kan. Sheikh Azhar yang sekarang itu jabat tangan. Ada kasusnya dengan mama. Believe, believe. Kita tahu ketemu. Lihat mama, dia tanya. Jabat tangan atau tidak? Dia, dia sodorkan tangannya. Mama cuma ketawa. Terus, mama cerita sama dia. Oh, oke bagus. Terus, waktu jalan dengan Sheikh Azhar di mobil, dia panggil, Eh, Tal, hidup di sini. Terus, anak cerita sama dia. Saya bilang, katanya tadi entah sodorkan tangan, entah tanya mau jabat tangan atau tidak. Dia bilang, iya. Saya bilang, saya sudah tegur dia. Sebentar dia datang, jabat tangan. Dia bilang, memang saya itu selalu bertanya. Saya ingin berjabat tangan, tapi ada orang yang tidak mau. Ada orang juga yang mau. Jadi saya bertanya, Pak. Bertanya, apa maknanya? Bahwa sebenarnya Azhar itu membolehkan orang berjabat tangan. Ada dalilnya. Tapi, kan-kan yang ketawa boleh. Tidak boleh nih perempuan jabat tangan dengan laki-laki, bukan maharannya dan sebagainya. Ada dalilnya. Sedina Umar, waktu membaikat rasul, membaikat perempuan, sedina Umar jabat tangan. Nabi kenapa tidak? Nabi ingin memberi contoh yang lebih baik. Ya kan? Jadi, itu terlalu banyak pendapat yang beda-beda. Sejak dulu, dan pendapat itu berkembang terus sampai sekarang.